Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yeheskiel 18 ayat yang ke-25 sampai-32. Yeheskiel 18 ayat 25 sampai-32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, dengarlah dulu, Hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati, tetapi kaum Israel berkata, Tindakan Tuhan tidak tepat, apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka-Mu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan, yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah dari padamu, segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel. Sebab aku tidak berkenan, kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeheskiel 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, Ia akan menyelamatkan nyawanya, judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan mengubah kita, ditulis oleh, Amy Boucher Pai. Sahabat suara kasih, ketika John, pengelola rumah bordil terbesar di London, dijatuhi hukuman penjara, ia masih meyakini bahwa dirinya orang baik. Selama di penjara, ia memutuskan untuk menghadiri kegiatan pendalaman Alkitab, dengan niat agar bisa menikmati kue dan kopi yang disuguhkan. Namun ia sangat terkejut, melihat bagaimana sesama narapidana di sana, terlihat begitu bersuka cita. John menangis saat lagu pertama dinyanyikan, lalu seseorang memberinya sejilid Alkitab, sebuah ayat yang dibacanya dari kitab Yeheskiel, membuatnya seperti disambar petir. Ayat yang mengubah hidupnya itu berbunyi, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Firman Tuhan membuka matanya dan membuatnya tersadar, Aku bukan orang baik, aku orang jahat yang harus berubah. Ketika berdoa dengan pembina rohani di penjara, ia berkata, Aku sudah bertemu dengan Yesus Kristus dan dia mengubahku. Kata-kata dalam kitab Yeheskiel tersebut, disampaikan kepada umat Allah yang tinggal di pembuangan, mereka telah berpaling dari Allah, tetapi dia masih merindukan mereka bertobat dari pelanggaran mereka, dan memperoleh hati dan roh yang baru. Kata-kata itulah yang menolong John untuk bertobat, dan menjalani hidup baru, sembari ia mengikut Tuhan Yesus, pribadi yang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Sahabat suara kasih, apa jawab Anda apabila orang bertanya apakah Anda orang baik, area mana saja dalam kehidupan Anda yang masih perlu mengalami pertobatan. Marilah kita renungkan, kiranya kita juga menanggapi teguran roh kudus, atas dosa-dosa kita, supaya kita pun menikmati pengampunan, dan kebebasan dari dosa kita. Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyadarkan kami, akan dosa-dosa kami lewat teguran roh kudusmu. Lembutkanlah hati kami untuk rela bertobat, dan menerima pengampunan darimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.